Hai Oke Halo teman-teman Nah kita trading lagi ya di sini kita trading teman-teman menggunakan platform binomo binary option teman-temannya nah banyak sekali kali pertanyaan teman-teman eh gimana sih Bang cara daftar ya cara daftar kemudian cara deposit di binomo ya karena video kita sebelumnya itu langsung trading ya teman-temannya jadi banyak pertanyaan di kolom YouTube kita yaitu YouTube.com 5% profit ya nama YouTube nama channelnya ya Nah oke teman-teman di sini kita ajarkan teman-teman dari awal ya Nah teman-teman di sini masuk sementara situs resminya ini teman-teman ya binomo ya strip web.com teman-teman nanti setiap ada situs terbarunya nanti kita kasih di kolom komentar teman-temannya untuk nama situsnya teman-teman bukannya dulu binom binomoweb.com teman-teman ya ini untuk versi desktopnya atau versi web atau teman-teman juga bisa trading menggunakan handphone ya nanti ada apk nya teman-teman oke di sini kan ada tombol teman-teman masuk ya tombol masuk nah disini teman-teman pendaftaran ya kalau teman-teman belum punya akun ya teman-teman masukkan email kemudian Sandi ya teman-teman yang sudah pendaftaran ya kemudian di sini ada ini teman-teman ya ada mata uang teman-teman bebas ya milih ya kalau saya itu lebih suka ke rupiah teman-teman rp ya kemudian kalau teman-teman udah ngisi email kemudian kata Sandi ya teman-teman kemudian udah milih sudah milih mata uang teman-teman klik di sini sampai tujui kemudian buat akun ya otomatis akunnya bakal masuk teman-teman oke nah kemudian setelah teman-teman persedaftaran itu ada link verifikasi teman-teman di email ya teman-teman silahkan login ke Gmail atau yahwah teman-teman kemudian situ ada link verifikasi ya teman-teman klik itu oke kita masuk dulu teman-teman ya ya kalau udah daftar kita masuk di sini teman-teman ya Oke kita masuk termasuk dulu teman-teman ya menggunakan username email dan password teman-teman yang sudah daftarin tadi ya eh di sini ada akun resmi teman-teman ya akun resmi kita di 1.400.000 kita bawa saldo di 1.400.000 teman-teman ya kemudian akun demonya 19 juta sebenarnya default akun demonya itu 14 juta teman-teman ya Oke di sini kan kita udah punya saldo teman-teman nah untuk deposit karena temen-temen daftarkan klik link deposit kemudian setorkan dana teman-teman nah disini teman-teman silahkan pilih ya ada dana virtual akun kemudian ada dana kakiuri sini ya kemudian ada BCA teman-teman ya Nah teman-teman bebas disini untuk melakukan untuk memilih ya memilih metode deposit teman-teman ya Nah sini banyak banget pilihan teman-teman nah tapi wajib diketahui lagi teman-teman untuk deposit itu harus sesuai dengan nama teman-teman ya sesuai dengan nama teman-teman sendiri ya misalkan teman-teman namanya siapa depositnya karena itu pengaruh banget teman-teman ya pengaruh pada saat teman-teman melakukan withdraw nantinya karena misalkan ada teman-teman beda nama di sini teman-teman ya beda nama itu bakal ada permasalahan biasanya teman-teman ya karena tidak sesuai dengan nama-nama asli teman-teman ya nama saat pendaftaran Oke sebaiknya untuk deposit itu sesuai dengan nama kita masing-masing teman-teman ya Oke kita untuk pendaftaran dan deposit cukup teman-temannya penjelasannya kita coba langsung trading teman-teman Nah sebelum kita trading kita sebaiknya ke tabel manajemen dulu teman-temannya untuk trader pemula ya di sini tadi kan kita saldo resmi kita 1.400.000 teman-teman ya di sini ya nah kita cukup mengejar ini teman-teman ya untuk cukup mengejar lima persennya 70.000 ya maksimal 10% lah teman-teman ya per sesi itu sekitar 140.000 teman-temannya ini trading sehat teman-teman ya kita harus punya menu manajemen sama teman-teman juga punya harus punya stop loss teman-teman ya Oke ini kita hapus dulu ini bekas kita trading kemarin teman-teman ya Oke kita masuk ke platform lagi teman-teman kita mengejar 70.000 ya 5% atau maksimal lah 10% lebih 140.000 per sesi tradingnya teman-temannya Oke kita kembali ke akun binomo teman-teman ya untuk sementara itu mata uang yang aktif dan dua teman-teman ya crypto dan auto coin kita coba teman-teman disini biasanya ada bonus teman-teman ya ada bonus teman-teman jangan terima ya jika teman-teman ingin terima nanti teman-teman teman-teman harus main ini sekitar 150 ribu 150 ribu teman-teman ya nanti teman-teman harus main itu klip beberapa kelipatannya teman-teman ya untuk bisa WD jika teman-teman ini terima bonus ini ya Nah teman-teman jika tidak terima berapapun teman-teman dapat di akun resminya itu bisa WD ya di sini minimal WD itu 140.000 teman-teman Oke kita coba trading teman-teman di sini kita pilih waktu time frame satu menit ya ya tokoin kemudian di crypto kita pilih time frame lebih satu menit juga nah disini seperti biasa teman-teman ya seperti video kita sebelumnya pertama kita tambah indikator dulu teman-teman kita biasanya menggunakan stok hastik eh disini periodenya 10 teman-teman ya di sini standar Oke terapkan ya kemudian kita tambah satu indikator lagi biasanya teman-teman ya di kita di sini kita menggunakan garis Fibonacci teman-teman ya di sini oke yang lainnya standar nah sini teman-teman bebas pilih apa ya yang teman-teman mau Oke disini dan kita gambar teman-temannya seperti biasa dari ini support di sini resisten terdekatnya teman-teman nah disini teman-teman harus tahu ya tahu dulu mana SNR ya kita support resisten Oke di atau koin kita gambar juga teman-teman ya di sini kita pilih Fibonacci Oke teman-teman kemudian kita cari di sini ya supportnya di sini resisten terdekat sementara oke di sini kita mulai main di 14.000 teman-teman ya di sini kita menggunakan teknik kompensasi teman-teman ya Oke kita tunggu dulu teman-teman ya kita tunggu arah pergerakan pasarnya nah sini kita lihat dulu teman-teman kalau candle ini teman-teman ya sudah menembus garis 0% ini teman-teman ya di sini kan resistennya berarti dia bakal ada kenaikan teman-teman ya bakal naik pasarnya teman-teman kita lihat kita cari-cari cari momen teman-teman ya walaupun lama nanti kita cari eh cari-cari momen teman-teman di sini kita open posisi dimit 31 ya di perpindahan candle Oke 31 teman-teman di 14.000 ya di sini kita siapkan kompensasinya teman-teman di 35.000 oke Nah kenapa 35.000 karena kompensasi itu kali dua teman-teman ya atau kali 2,5 teman-teman dari open posisi awal kita ya Nah kompensasi dilakukan kalau open posisi kita loss ya teman-teman ya kalau posisi kita profit itu teman-teman enggak usah kompensasi gitu ya Oke kita lihat teman-teman benarkan teman-teman ya jika dia sudah melewati sini teman-teman ya garis tadi ya garis Fibonacci 0% karena di sini ada resistennya teman-teman ya ada resisten terdekatnya udah nembus terus berarti pasarnya bakal naik ke atas teman-teman ya Oke kita tunggu dulu kalau ini loss baru kita kompensasi teman-teman ya kalau ini profit kita enggak usah kompensasi teman-teman Oke kita lihat masih ini teman-teman ya masih profit kita tunggu dulu teman-teman sabar ya Nah ini kan profitnya teman-teman enggak usah di kompensasi ya di sini balikin lagi teman-teman ke 14.000 Oke karena di sini kan kita sudah profit tadi Oke kita geser lagi teman-teman untuk garis Fibonacci nya disini kayaknya resistennya Oke kita lihat open posisi pertama mulus teman-teman ya Oke kita ke atau koin kita lihat pasal dulu teman-teman Nah tokoin ya sudah nembus teman-teman ya sudah nembus di sini ya dia sudah nembus garis Fibonacci 100% ini bakal kuat kebawah semangat menunggu untuk keren pasarnya tapi kita ke kripto dulu teman-teman kita lihat di sini dia bentuk doji teman-teman pasarnya ke doji doji ya berarti masih sideways pasangan untuk crypto kita ke atau koin nah sini kita coba apa positif bawah ya kompensi bawah di menit 31 Oke kita siapkan dulu dulu teman-teman ya kompensasinya di 35.000 sebenarnya kenapa kita penuh si bawah karena sudah menembus ini teman-temannya garis Fibonacci 100% seharusnya dia turun tapi kita lihat di waktu 30 detik 30 detik dia naik kayaknya dia dia sudah membuat tren baru teman-teman ya tren baru ke atas Oke jangan panik teman-teman ya di sini loss tapi teman-teman panik kita sudah siapkan kompensasinya kompensasinya di 35.000 teman-teman atau kita juga bisa di sini ya untuk kompensasinya tapi kita lihat teman-teman dimana eh paling bagus kompensasinya ini di sini kayaknya dia ganti tren tren naik teman-temannya kita bakal kompensasi di sini ya di auto coin kita lihat kripto kripto dia indikator bawahnya masih kuat turun teman-teman ya Oke kita coba di sini teman-teman di 31 kita lakukan kompensasi 31 kita siapkan kompensasi lagi teman-temannya di 88.000 teman-teman ya karena gini teman-teman ini candlenya gede sekali teman-teman ke atas ya Oke kita tunggu dulu teman-teman ini apakah los ter-profit kalau profit teman-teman jangan kompensasi ya saya lihat waktunya masih 31 detik lagi teman-teman Oke kita lihat di waktu 30 detik 30 detik kayaknya los teman-teman ya los slow teman-teman jangan terlalu terburu-buru ya kita baca pasar dulu teman-teman di sini di kripto kripto belum jelas teman-teman Oke kita lihat di auto coin to coin kita coba posik bawah teman-teman ya di 88.000 teman-teman Oke karena kita lihat disininya sudah mulai jenuh naik teman-teman indikator ininya ya Oke kita tunggu dulu dulu teman-teman kalau kita lihat disininya di indikator plastiknya sudah mulai jenuh teman-teman ya sudah mulai jenuh naik ya tapi dia bakal ada penurunan biasanya dengan penurunan teman-teman tapi kita lihat di waktu sisa waktunya itu masih 30 detik teman-teman ya Oke kita lihat dulu teman-teman dia bakal nasling atau enggak ya dikini kita 200 kita siapkan kompensasi lagi teman-teman ya 220.000 seandainya nih los teman-teman ya 220.000 kemungkinan besar ini profit teman-teman ya kita lihat ada titik terakhir teman-temannya ini bakal profit atau loss teman-teman ya 31 Oke profit teman-teman ya nah kalau profit teman-teman balikin lagi nih teman-teman ya ke Rp14.000 teman-teman ya di sini teman-teman balikin lagi ke Rp14.000 seandainya ini profit dari teman-teman di sini kita profit ya Hai nah disini kita profit teman-teman dibalikin lagi ke Rp14.000 gitu teman-teman ya cara mainnya ya Hai Oke kita coba repress dulu teman-teman kita repress dari sini kita sudah Rp34.000 teman-teman ya di sini kita mengejar Rp70.000 teman-teman ya Oke kita lihat di Rp14.000 dari Rp14.000 penuh sih kita membalikin lagi ke Rp14.000 teman-teman kita ke crypto lagi teman-teman kita lihat pasar crypto ya sudah membentuk pasar tren baru teman-teman diwaktu satu menit ya kita geser ke sini oke sini kita slow teman-teman ya tas lo kita cari-cari momen kita ponversi ke atas di menit 31 teman-teman sini kita siapkan kompensasi lagi ya di Rp35.000 Oke karena alasan kita ponsel atas ini teman-teman kita lihat di sini juga dia sudah jenuh teman-teman ya sudah jenuh eh sudah jenuh turun teman-teman yang teman-teman di sini ya di stok astiknya oke di candle ini juga dia lebih tinggi teman-teman ya lebih besar daripada candle ini tapi kita lihat dulu teman-teman waktunya masih panjang ya masih 33 detik Coba kita pantau di waktu 30 detik pergerakan candle nya teman-teman sementara masih profit ya si profit ya dia naik sebenarnya teman-teman ya kita lihat di sini tadi eh di satu satu menit sini teman-teman ya candle ini dia lebih gede daripada candle merah ini teman-teman ya candle hijau ini lebih gede daripada candle merah ini seharusnya ini profit teman-teman karena dia lebih kuat tren ke atasnya teman-teman ya daripada trend ke bawahnya kita lihat kita siap tetap siapkan kompensasi yang menemani 30.000 di Rp35.000 nah ini kan profit teman-teman ya kalau profit teman-teman kita kembalikan ke Rp14.000 ya Oke ini untuk crypto crypto kita kato koin kita cari-cari momen aja teman-teman ya cari pasar yang bagus ya disini dia berubah disini support teman-teman ya kemungkinan resistennya belum tahu teman-teman ya resisten kita angkap di sini teman-teman harus tahu ya harus paham dulu ya apa itu support apa itu resisten kemudian cara dan ciri-ciri support dan resisten itu harus tahu dulu teman-teman ya agar kita tahu teman-teman untuk penerapan guys Fibonacci nya eh kita ke kripto dulu teman-teman bisa lihat kita lihat dia lebih gede teman-teman dia doji ya pasarnya lagi sideways jangan teman-teman ya kemudian dia tokoin tokoin kita lihat dia bakal mau menyentuh ini teman-teman ya mau menyentuh garis 100% teman-temannya tapi kita tunggu dulu teman-teman sini kan nggak tahu kita bergerakan arah pasarnya teman-teman ya kita ke kripto kita nggak apa-apa teman-teman main slow ya main slow kemudian teman-teman harus pahami pergerakan pergerakan candle nya di sini kita cuma mengejar di eh 5% deh 5% cukup ya di 70.000 teman-teman yang maksimal itu 10% ya persesi trading teman-teman disini kita harus kontrol menu manajemen teman-teman ya profit harus berhenti kemudian kalau teman-teman lost itu juga harus berhenti ya agar kita tradingnya sehat teman-teman ya nanti kalau teman-teman barbar takutnya kena mental duluan teman-teman Oke kita tunggu dulu teman-teman ya Nah kita lihat di kripto dia sudah mulai jelas arah pasarnya teman-teman ya turun ke bawah ya kemudian candle tokoin atau koin masih sidewise teman-temannya kita coba di kripto teman-teman kita open posisi ini 31 ya oke 31 menar teman-teman kita siapkan kompensasinya di eh 35.000 Oke 35.000 teman-teman ya kali dua dari open posisi kita pertama Nah kenapa kita open posisi bawah karena gini teman-teman dua candle ini candle merah ini dia lebih besar daripada candle hijau ini teman-teman itu yang pertama nah yang kedua ia sudah menembus garis Fibonacci di sini teman-teman di satu persen ya kemungkinan besar kemungkinan itu trennya bakal kebawa teman-teman ya pasarnya bakal turun lihat di sini juga spokasinya turun teman-teman Nah itu kenapa alasan kita kompensas open posisi kebawah teman-teman ya Oke kita lihat di waktu masih 17 detik tadi kenapa kita penuh si bawah gini teman-teman ataupun di bawah sini ya karena candle hijau ini itu lebih dia lebih kecil atau lebih pendek daripada candle merah ini teman-teman ya oke dan candle merah ini dia sudah menembus garis Fibonacci di sini teman-teman 100% ini otomatis dia bakal kuat banget kebawah trennya bakal kebawah teman-teman ya Oke kita garis lagi teman-teman tarik Fibonacci nya oke tahu teman-teman ya kenapa alasan kita open posisi bawah di sini oke di sini kan kita profit Nah kita balikin lagi kita teman-teman ke Rp14.000 ya oke di sini kita ke tokoin kita lihat tokoin atau koin di sini masih sideways teman-teman sini pasarnya hanya sideways ya hati-hati teman-teman kita belum tahu ya arah arah pergerakan pasarnya mendingan kita tunggu dulu teman-teman kena di sini kan kita sudah hampir tahu nih pasar mau kemana dia bakal naik apa turun di sini ya kita coba di sini eh support terbawahnya teman-teman ya kita ke crypto lagi crypto dia sudah mulai naik teman-teman ya kita lihat dulu dia sudah mau jenuh teman-teman ya kita coba pondusik atas di sini ya di Rp14.000 karena kita lihat dia sudah mulai jenuh dan di sini sudah juga sudah mau persilangan ke teman-teman di Rp14.000 ya kita siapkan kompensasinya teman-teman di Rp35.000 Oke kita lihat teman-teman kalau dia turun candle ini berarti ini doji penerusan teman-teman ya bukan doji pembalikan arah karena doji itu ada dua teman-teman ya doji penerusan dan doji pembalik arah kayaknya ini masih doji penerusan teman-teman ya kalau dia masih merah terlihat di 30 detik 30 detik eh sementara masih profit teman-temannya terlihat dulu masih panjang waktunya teman-teman masih 26 detik kita ke satu menit kita lihat Oke berarti ini kalau ini merah ya teman-teman ya berarti ini doji penerusan teman-teman teman-teman kalau ini nanti profit doji ini pembalikan teman-teman pembalikan arah karena ada dua doji itu teman-teman ya doji pembalik arah dan doji penerusan arah gitu seharusnya kita tunggu dulu tadi tunggu dia kan turun sini teman-teman ya turun di sini kan ada doji nah di sini konfirmasi gitu teman-teman nah seharusnya di sini kita open posisi tadi ya Oke kita balikan ke Rp14.000 dulu teman-teman kita balikan ke Rp14.000 untuk crypto kita profit teman-teman enggak usah dikompensasi ya oke 69 kita cari Rp70.000 deh satu pon posisi lagi ya Oke kita satu pon posisi lagi teman-teman ya Nah di sini teman-teman ini pasar sideways namanya teman-teman ya lihat teman-teman dia kecil-kecil teman-teman ya lihat di sini nggak tawara pasar mau kemana teman-teman ya di sini gede banget dojinya di sini hijaunya tanggung teman-teman ini sideways ya untuk auto coin kita ke crypto di sini kita butuh satu pon posisi lagi teman-teman nah benarkan teman-teman ya di sini dia dia turun ada doji sini konfirmasi di sini hijaukan teman-teman ya sini jauh kita pon posisi di menit 31 ke atas teman-teman ya Kenapa 31 karena 31 itu itu perpindahan candle teman-teman ya kita siapkan ke kompensasinya teman-teman di Rp35.000 ya seandainya nilos nah disini juga kita dapat doji lagi teman-teman ya kalau ini merah ya berarti itu doji pembalikan arah ya teman-teman ya kalau ini hijau berarti ini doji penerusan teman-teman ya hati-hati doji teman-teman kita harus paham mana doji penerusan mana doji pembalik arah teman-teman ya teman-teman teman-teman harus paham dulu sebelum terjun ke dunia trading mana yang doji pembalikan dan mana doji penerusan ya kita lihat waktunya itu masih 24 detik lagi masih lama kita coba lihat di waktu 30 detik 30 detik eh sementara masih profit teman-teman ya di 30 detik kita lihat masih panjang waktunya teman-teman ya masih 12 detik lagi Oke kita lihat teman-teman ya kalau ini profit berarti ini doji doji penerusan arah bukan doji pembalik arah seperti ini tadi teman-teman ya teman-teman harus paham itu mana doji pembalikan mana doji penerusan Nah kita sudah profit tadi kan saldo kita 1.400.000 teman-teman kita mengejar ini teman-teman ya mengejar di lima persen aja cukup untuk persesi tradingnya teman-teman berarti 1.700.000 470 teman-teman ya Nah di sini kita sudah profit 5% lebih teman-teman ya 1 juta bentar sini kita saldo awal kita 1.400.000 teman-teman ya Oke aduh akhir kita 1.480.000 Nah kita sudah profit 6% cukup teman-teman ya kalau teman-teman lagi slow otaknya lagi press atau otaknya enggak terganggu teman-teman ya atau otaknya masih sadar teman-teman bisa kejar di sini 10% terus Rp40.000 untuk persesinya loh bukan eh teman-teman akan ngejar ini misalkan persesinya profit 5% kayak gini kan ada profit 5% teman-teman ngejar lagi profit 10% lah itu jadinya 15% jangan tamat teman-teman ya karena semua trader itu pasti ada money manajemennya dan stop lossnya teman-teman disini kita udah profit nih ke profit 70.000 ya 5% teman-teman seharusnya sudah stop istirahat dulu kan teman-teman ya ngopi dulu merokok dulu teman-teman ya kita slow karena tujuan dari trading itu sebenarnya bukan memperkaya diri teman-teman yaitu kita mengembangkan modal kita ya anggap aja profit ini kita usaha teman-teman ya kita usaha kemudian tiap harinya kita untung teman-teman ya bukan kita dari Rp1.400.000 ini akun resmi teman-teman ya ini akun demonya nah kita kan kita di modal awal Rp1.400.000 ya bukan dari Rp1.400.000 jadi Rp14.000.000 atau Rp80.000.000 teman-teman ya Oke untuk kita pemula itu lebih baik kita pakai money manajemen gini teman-teman ya money manajemen kayak gini ya Rp1.400.000 terus kita profitnya 5% cukup per hari di Rp70.000 kita kali gini aja teman-teman ya per 5% ya kita Rp70.000 ya Rp70.000 dikali 30 lah 30 sebulan kan kita kita udah dapet Rp2.100.000 teman-teman ditambah modal dari Rp1.400.000 ya oke nah kita sudah bulan depan modal kita sudah di Rp3.500.000 teman-teman ya nah hari gini kita cuman butuh berapa menit teman-teman ya maksimal 30 menit lah kita trading ya kita sudah dapet Rp70.000 teman-teman ya di sini kan tergantung bentar teman-teman di sini kan tergantung saldo kita ya saldo kita saldo pertama kita berapa dikalikan 5% teman-teman kalau saldo kita kecil ya kita harus dapetnya kecil gitu loh kalau coba ini tadi kita saldo kita Rp14.000.000 teman-teman kita coba ya Rp14.000.000 nah minimal 5% nya di Rp700.000 gitu loh maksimal 10% persesi tradingnya itu Rp1.400.000 kan gede teman-teman ya nah di sini kita harus sadar diri teman-teman kalau saldo kita kecil Rp14.000.400.000 ya kita dapat Rp70.000.000 gitu loh cukup 5% nya teman-teman kalau teman-teman mau gede dapetnya saldonya teman-teman tambahin gitu loh sini ya ini logikanya teman-teman bukan nah Rp700.000 teman-teman ya coba kita hitung teman-teman Rp700.000 ya Rp700.000.000 di sini teman-teman dikalikan Rp30.000 di sini ya Rp21.000.000 per bulan teman-teman ya kalau saldo teman Rp14.000.000 ya kalau teman-teman saldonya Rp1.400.000 ya kita harus sebentar kita harus sadar diri lah teman-teman ya harus sadar diri kita cuma dapat di di sini di Rp70.000 gitu loh karena saldo kita juga kecil Rp1.400.000 gitu nah gitu teman-teman kita cukup trading sehat aja di sini ya di tabel manajemennya minimal profit profit 5% maksimal profit 10% cukup bersekali trading jangan tamak teman-teman yang biasanya trader itu trader pemula atau trading pemula itu dia tamak ya bukan platform binomonya selama ini kan platformnya disalahkan teman-teman wah saya lost platformnya yang curang platformnya yang itu sebenarnya salah teman-teman diri kita sendiri yang salah gitu loh tak kita kita mikirnya dari Rp1.400.000 terus tiba-tiba hari ini bisa jadi Rp28.000.000 1 juta itu kan salah teman-teman susah bahkan mustahil teman-temannya orang bisa melakuin itu ada berapa mungkin beberapa orang bisa tapi mustahil teman-teman Nah kita harus sadar diri gitu loh bukan nyalakan platformnya di sini kan modal kita Rp1.400.000 tadi ya kita dapat 5% lagi nih loh kalau 5% Rp70.000 per sesi ya teman-teman kalau teman-teman otaknya press atau teman-teman rajin ya bikin banyak sesi teman-teman per hari misalkan Rp70.000 per sesi teman-teman kali aja 5 sesi per hari kan Rp70.000 dikali lima Rp350.000 per hari dikali 30 sebulan teman-teman juga sudah 10 juta ya itu lumayan juga teman-teman jangan dipaksa untuk sekali sesinya hanya dapat Rp50.000.000 atau Rp30.000.000 dari modal teman-teman yang cuma Rp1.400.000 gitu loh nah yang selama ini yang banyak disalahkan itu platform nyawa platformnya curang padahal kita sebagai manusianya tamak rakus temen-temen ya itu enggak ada money management yang ada stop lossnya ujung-ujungnya saldo kita habis gitu dan kita salahkan itu pihak platformnya gitu loh bukan hanya binomo temen-temen yang waktu terkhususnya di teman-teman trading di binary teman-teman ya ini lebih spesifiknya ke binomo karena kita trading ke binomo teman-temannya nah sini teman-teman rubah main set teman-temannya bukan platform yang curang atau platformnya yang wah suka sledding gitanya teman-teman karena kita mainnya barbar makanya disini saya ajarkan teknik kompensasi teman-teman ya kompensasi dan teman-teman juga harus baca eh tahu ya atau mengerti SNR support resisten nah sini teman-teman kita coba baca ya nah disini ini teman-teman ini support ya di sini resisten teman-teman ini sini resisten ini support nah ciri-ciri support ini teman-teman nah disini support ya di sini support teman-teman di sini support di sini resisten dengan temannya makanya kita pakai garis fibonacci di sini teman-teman ya kalau ini teman-teman terlihat dia naik ya pasalnya naik tiba-tiba yang ini tidak eh sanggup menembus nol persen ya gas fibonacci nol persen nol persen di sini apa sih di sini pada sub ada resistennya teman-teman desitin sini resisten mudian sini resisten dia nggak mampu menembus ini teman-teman ya menembus resisten dua ini kayak penjaga lah teman-temannya makanya dia turun mantul ke bawah lagi loh temen-temen jadinya doji gitu loh nah kalau candle ini menembus berarti tren pasarnya naik ke atas itu ini ada kemungkinan ke atas nah itu teman-teman simpelnya ya Nah di sini kita lihat juga stok hastiknya di sini mau persilangan berarti dia sudah jenuh ke atas teman-teman ya kita jangan paksakan ke atas gitu teman-teman kita ikuti tren teman-teman ya jangan pernah eh kalau di binary ya kalau binary teman-teman jangan coba-coba lawan pasar ya mungkin di tetangga misalnya diporek ya teman-teman bisa menerapkan metode melawan pasar ya kalau di binary khususnya di binomo itu jangan pernah lakuin itu teman-teman ya melawan pasar kita ikutin pasar karena di binary itu binomo kita follow the trend teman-teman ya untuk tradingnya ini untuk sering pemula ya kalian di sini teman-teman ya sini ya eh dia turun ya di sini otomatis bakal ke bawah dia di sini juga persilangan kenapa saya tidak melakukan open posisi di sini padahal saya yakin karena saya sudah mencapai profit 5% saya cukup teman-teman walaupun saya tahu ini turun dan disini bakal profit saya enggak akan bakal open posisi teman-teman ya karena saya mengikuti alur teman-teman ya ikuti alur dan apa ya Hai sesuatu yang saya sudah terapkan sendiri teman-teman saya tidak tidak akan melanggar rules yang sudah saya bikin teman-temannya saya tadi modal Rp1.400.000 profit minimal itu 70% maksimal eh ini mesin teman-teman yang minimal profit 5% Rp70.000 maksimal profit 10% Rp70.000 saya deh kita coba teman-teman jangan melanggar aturan yang sudah kita bikin teman-teman nanti kebiasaannya itu bahaya banget dalam dunia trading teman-teman nah sini kan profit tadi kalau kita open posisi di sini teman-teman ya kita sudah profit setidaknya mengapa saya enggak enggak kita open posisi karena saya enggak akan melanggar teman-teman dan melanggar rules yang sudah saya bikin gitu teman-temannya nah disini enak banget teman-temannya seperti video kita sebelumnya ketika pasar naik ya Nah di sini ada doji ada doji ya ingat temannya di video kita sebelumnya atau teman-teman bisa buka video di channel saya ya sini kan naik teman-teman disini naik kemudian ada doji ada doji doji double doji ya itu bakal turun teman itu positif kebalikan pasar teman-teman sudah positif ya teman-teman bisa lihat di video shop saya ya di channel saya sudah saya jelaskan teman-teman ya ketika ketemu double doji ini ya pasar bakal turun teman-teman tadi kan disini naik ya naik kemudian doji pertama seharusnya kita open posisi ini sudah profit kemudian doji kedua kita open posisi ini sudah profit dua kali dengan menangnya nah sebaliknya juga teman-teman kalau dia turun ya kalau dia turun kemudian ketemu doji atau double doji kayak gini ya tinggal dibalik lagi aranya teman-teman itu sudah positif profit teman-temannya 99% bakal profit ya kemudian kita cari lagi teman-teman di sini eh di sini juga bisa indikator teman-teman indikator pembeli arah di sini lah teman-teman dia turun ya kita kembali dari sini aja dia turun kemudian ada paluthor di sini paluthor teman-teman lihat dia bakal kebalikan arah juga teman-teman ada dua ya sebenarnya untuk pembalik arah itu latihan untuk pembalik arah yang pertama doji ini ya doji kayak gini doji kayak gini ya atau paluthor kayak gini lihat dia turun ya dia turun dari sini ya kemudian ada paluthor lihat pengennya pembalik sini teman-teman dia naik lagi gitu dia naik kemudian kita cari lagi teman-teman tadi kasus ya biar ya teman-teman paham karena banyak-banyak banyak banget pertanyaan temen-temennya kena kenapa open posi naik kenapa pun posi turun lihat di sini juga teman-temannya teman-teman trader pemula bisa memanfaatkan ini ya teman-teman lihat ini disini dia turun ya turun sini ada doji ya doji 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 nah doji dia bakal naik teman-teman walaupun sedikit ya teman-teman bisa di sini sebenarnya ini ini udah profit kalau teman-teman opd ke-31 ya perbedaan channel sini sudah profit teman-teman Oke itu di crypto kita ke tokoin terlihat lagi di atau koin nah kita coba lihat teman-teman kita coba analisa pasar ya untuk teman-teman yang pemula ya kita lihat kita cari nah disini teman pasar turun ada ada doji teman-teman bisa open posisi di sini ya di sini tapi di Rp14.000 atau di open posisi 1% dari modal ya karena kita pakai teknik kompensasi teman-teman di sini tuju turun dia di sini ada doji teman-teman bisa open posisi minus di sini ya Hai otomatis profit kalau teman-teman masih ragu di sini teman-teman menunggu dulu tunggu dulu konfirmasi dari candle ini ini kan kenil informasi ini dia dia turun kini doji ya dia bakal konfirmasi eh pasar ini bakal naik ke atas atau pembalik atau enggak gitu makanya kendali konfirmasi teman-teman bisa di sini juga open posisinya naik dia naik teman-teman of profit di sini atau teman-teman bisa konfirmasi open posisi di sini ya pen posisi di sini teman-teman kalau loss kompensasinya di sini gitu makanya tekniknya kompensasi teman-teman ya Nah itu teman-teman ini namanya candle konfirmasi ya Nah di sini baru dia naik teman-teman walaupun di sini turun ya 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 di sini morningstar teman-teman namanya walaupun ini ini turun lagi yang penting ini teman-teman dia turun teman-teman ketemu doji ya teman-teman bisa open posisi setelah candle ini di 3-1 teman-teman profit atau teman-teman ragu teman-teman tunggu dulu di sini ya tunggu dulu konfirmasinya karena di sini teman-teman doji itu ada dua ya sebenarnya doji seperti yang video seperti yang kita bahas sebelumnya doji itu ada dua yang pertama itu doji penerusan arah ya yang kedua itu doji pembalik arah disini kan doji pembalik arah dia luruh turun teman-teman ya Nah kecuali kalau candle ini tadi merah dia namanya doji penerusan kalau ini doji pembalik arah teman-teman ya gitu teman-teman Nah kita nah ini teman-teman ada kasus nih di sini kan doji pembalik arah nah di sini doji penerusan arah teman-teman di sini ya dia turun hati-hati doji teman-teman teman-teman harus paham doji itu ya ya turun ya kemudian ada doji ada doji kemudian ada dilanjutin candle merah gitu seharusnya kalau pembalik arah disini candle hijau nah di sini merah ini kan candle penerus doji penerusan arah teman-teman dia turun ya disini turun teman-teman hati-hati teman-teman mau lebih kau yakinkan lagi teman-teman teman-teman di sini nek turun kemudian doji di sini ada konfirmasi baru teman-teman teman-teman open posisi di sini ya teman-teman juga bisa open posisi di sini sebenarnya turun doji teman-teman di sini kan teman-teman kira ini doji pembalik arah ya teman-teman open posisi atas ternyata ini candle hijau jip penerusan arah teman-teman los kan teman-teman bisa kompensasi kedua gitu loh dengan cara sel disini karena sini kan doji penerusan tomatis dia masih mau turun ya temen-temen ya Oke teman-teman berarti kan eh beda doji penerusan arah dengan doji pembalik arah sebenarnya doji itu belum pasti teman-teman sekitar 70% akurasinya ya Nah mau 100% akurasi teman-teman lihat candle setelahnya lihat sini kita tadi kasus 2 ini teman-teman ya kita sudah profit dari teman-teman ya kita kasih penjelasan dulu teman-teman ya eh mau doji biasanya di itu diikuti candle selanjutnya baru tahu kita ke arah pasarnya kemana lihat dia turun ada doji hati-hati kemudian diikuti dengan candle merah lagi turun berarti ini ke doji penerusan arah makanya dia turun teman-teman ya kemudian di sini kasus lagi teman-teman di sini turun ada doji kemudian konfirmasi candle ini pembalik arah trend naik trend pasar naik teman-teman ya intinya gini teman-teman ya kalau teman-teman mau main aman teman-teman ya trading aman pemula teman-teman pantau sabar ya sahabat teman-teman turun lihat sini ya turun ada doji nah teman-teman tunggu dulu tunggu dulu ya ini doji pembalik arah atau eh penerusan gitu loh teman-teman ya kalau teman-teman mau trading aman gitu teman-teman dan teman-teman slow ya untuk ada pemula nah kita kasus 2 ini dulu deh sini kita perkenalan doji lagi dulu teman-teman di sini kan turun ya ada doji kemudian ada konfirmasi candle selanjutnya doji itu tergantung dengan candle selanjutnya teman-temannya kalau selanjutnya itu merah lagi ini kan doji merah ini merah candle selanjutnya nah dia turun teman-teman candle selanjutnya turun nah beda kalau ini dia merah ya ada doji nah kemudian dilanjuti dengan candle selanjutnya itu doji candle warna hijau dia turun ada doji candle hijau otomatis temen 90% 99% pasarnya berbalik walaupun eh setelahnya itu merah itu teman-teman ini beda kasus yang kita baca di tiga ini aja di sini ya di tiga ini temennya sama kakas ini ya tiga ini ya ini doji penerusan kita baca dari candle tiga ini setelah doji teman-teman ya ini candle pembalikan kita baca tiga candle ini setelah doji ya doji teman-teman hati-hati Oke itu kak itu satu teman-temannya teman-teman harus banyak menghapal ya harus menganyak banyak menghapal eh menghapal apa ya menghapal ciri-ciri atau bentuk candlestick dengan harus paham dulu ya harus paham dulu doji juga teman-teman harus paham nah disini juga teman-teman ada ya walaupun turun dia kecil ini pasar sideways teman-temannya disini dia turun teman-temannya disini ada banyak banget doji ya doji nah disini dia naik itu teman-teman ya nah teman-teman harus paham dulu nah disini teman-teman ini ada juga ini bukan doji ya ini kalau doji itu seperti ini teman-teman ya disini bukan doji tapi kita sini teman-teman juga bisa ponkosiliat dia turun ya dia turun nah disini teman-teman ada candle hijau nih teman-teman kira ini bakal naik ya bakal pembaik arah tapi tunggu dulu jangan posisi dulu lihat candle setelahnya gitu loh teman-teman lihat ya merah berarti dia penerusan itu kecuali kalau candle ini lebih gede dari pandai merah ini kan sejajar teman-teman cuman ekornya aja yang gede ya kalau candle dia turun nih dia turun kalau candle ini lebih gede dari pandai merah ini itu sekitar 70% teman-temannya 70% itu bakal pembalik arah pasar karena tren dari turun bakal naik gitu nah kalau segini kasusnya teman-teman ya gini dia hampir sama besar teman-teman ya bodinya bedanya di ekornya kita lihat candle ini gitu setelahnya merah apa hijau kalau candle ini hijau otomatis dia bakal menutupin candle ini ya coba teman-teman ini ini digabung jadi ini otomatis ukurannya segede ini teman-teman ya hijau berarti dia pembalikan kalau ini jadi merah otomatis satu candle merah ini sama ini itu lebih gede daripada candle merah candle hijau ini otomatis dia turun teman-temannya karena tekanan turun itu lebih kuat daripada tekanan ke atas nah gitu teman-teman ya Nah gitu cara baca candle nya teman-teman oke nah teman-teman harus paham dulu ya harus paham cara baca candle nya teman-teman sebaiknya belajar di demo akun sini akun demo ya kita disediakan 14 juta teman-temannya di akun demonya teman-teman bisa main tanpa deposit pun teman-teman juga bisa main di sini ya kalau teman-teman mau akun real teman-teman deposit di sini banyak banget metode depositnya di sini setorkan dana di menu setorkan dana di sini banyak banyak banget pilihan yang disediakan oleh pihak binomo nya teman-teman bisa pilih salah satu ya minimal deposit di sini 140.000 teman-temannya atau eh 10 USD teman-temannya nah disini teman-teman juga harus paham nanti ya perbedaan waktu di sini antara 30 detik 1 menit 5 menit teman-teman bisa belajar di channel saya teman-teman jadi 5% profit ya untuk edukasinya kita tanpa apiliasi temen-temen oke teman-teman sebaiknya daftar dulu teman-teman belajar di akun demo dulu ya di sini kita sediakan 14 juta akun demo dan akun asli itu sama temen-temen ya bentuk candle nya sama nggak ada beda kita lihat di sini akun demo kita lihat di akun resmi ya Nah sama bentuknya sama gitu bedanya di akun demo itu berapapun kita dapat kita profit itu nggak bisa ditarik itu bedanya gitu loh teman-teman kalau di akun teman-teman resmi itu bisa ditarik gitu loh misalkan kita sudah menang di Rp150.000 karena minimal penarikan itu Rp150.000 teman-temannya kita bisa tarik langsung WD gitu teman-teman itu bedanya Oke teman-teman ya kita sudah profit 5% ya sudah cukup untuk hari ini plus pelajaran ya untuk teman-teman silahkan tunggu ya tinggal silahkan tunggu di video kita selanjutnya ya kita bakal trading lagi kita kejar profit 5% ya bersekali tradingnya nanti kita juga kasih edukasi teman-teman ya kita di akhir videonya kita kasih sedikit edukasi ya untuk teman-teman cara baca candlestick ya candle kemudian arah pergerakan pasarnya teman-temannya untuk kita saling berbagi lah teman-teman ya pengalaman Oke teman-teman demikian ya video saya kali ini kita sudah profit di 5% kita juga ada sedikit pelajaran ya untuk cara baca candle terutama tadi di doji teman-teman ya Oke teman-teman ya sampai sampai jumpa di video kita selanjutnya ya salam profit 5% jangan lupa subscribe dan like plus share-nya teman-teman ya untuk dukung channel ini agar kita enak berbaginya teman-teman Oke see you next time teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai